Sahabat GKI yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Sari Haswara Nintias menyapa sahabat GKI melalui tema pahitnya, kebenaran. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, perdengarkanlah suaramu atas kami semua. Tolonglah kami dengan jelas mendengarnya dan terbuka dengan kebenaran sabdamu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 28 ayat 1-17 berkata Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedeqiah, Raja Yehuda dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat Berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam dua tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat itu segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukat Nesar, Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yiremiah dengan Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yiremiah, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat Nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yiremiah lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata sebelum rakyat itu. Beginilah firman Tuhan. Dalam dua tahun ini begitu juga lah aku akan mematahkan kukne Bukadnesar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yiremiah dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yiremiah, datanglah firman Tuhan kepada Yiremiah. Pergilah mengatakan kepada Hananya. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu. Tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini. Sehingga mereka takluk kepada Nebukadnesar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di Padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yiremiah kepada Nabi Hananya. Dengarkanlah Hai Hananya. Tuhan tidak mengutus engkau. Tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Ada mim yang mengatakan begini. Jangan lupa sarapan. Karena sarapan tidak palsu. Seperti harapan. Ini adalah sebuah mim yang mau menyatakan bahayanya. Harapan palsu. Harapan palsu memang bisa memapukan. Tapi realitanya menyakitkan. Harapan palsu bisa menyenangkan telinga. Tapi bisa sangat menghancurkan. Sahabat GKI. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang perseruan dua orang Nabi. Yakni Hananya dan Yiremiah. Terkait berita yang mereka sampaikan. Masing-masing mengklaim menyatakan kebenaran dari Allah. Klaim kebenaran yang memberi harapan palsu diungkapkan oleh Hananya. Hananya memberitakan hal yang menyenangkan telinga umat. Yakni bahwa Tuhan akan segera membebaskan umat dari belenggu Babel dalam waktu dua tahun. Sementara Yiremiah memberitakan ajakan pertobatan dan juga berita kehancuran bangsanya. Mana yang lebih dipercaya menurut sahabat GKI. Tentulah yang menyenangkan hati bukan. Sehingga Yiremiah dibenci dan bahkan dipenjarakan. Pergumulan Yiremiah sebagai Nabi memang banyak diwarnai dengan pahitnya menyampaikan kebenaran. Namun ditolak oleh umat Tuhan yang lebih menyenangkan kebenaran palsu. Yang memberi harapan palsu. Sahabat GKI sejarah pada akhirnya membuktikan bahwa berita Yiremiah meski pahit adalah suatu kebenaran. Sementara Hananya sesuai dengan nubuat Yiremiah dicatat dalam bacaan kita mati pada bulan ketujuh tahun itu. Sahabat GKI ada kalimat bijak mengatakan katakanlah kebenaran walaupun pahit untuk mengatakannya. Menyatakan kebenaran yang tidak enak didengar itu memang pahit dan sulit. Oleh karenanya tidak jarang orang lebih senang menyampaikan dusta yang menyenangkan telinga tinimbang menyampaikan kebenaran itu. Hari ini kita belajar bahwa kebenaran harus disampaikan betapapun pahitnya. Hanya saja kita perlu waspada karena akhir-akhir ini banyak orang bukan menyampaikan kebenaran. Namun sesuatu yang nampaknya benar padahal keliru besar. Yakni berita hoax. Untuk itu pastikanlah bahwa yang kita sampaikan memang adalah kebenaran bukan berita yang keliru, yang menyesatkan sebagaimana disampaikan oleh Hananya. Sahabat GKI, satu hal yang kita juga harus ingat. Menyampaikan kebenaran yang pahit itu perlu hikmat supaya kebenaran itu menjadi berkat. Sampaikanlah kebenaran ketika itu bertujuan sungguh-sungguh untuk membangun yang bersumber dari ketulusan hati kita. Yeremia kerap menggambarkan betapa tidak mudahnya menyampaikan kebenaran yang pahit. Ia berkonflik dengan batinnya juga manakala ia harus menyampaikan hal itu. Namun karena Tuhan yang memintanya, ia pun menyatakan kebenaran karena mengasihi bangsanya dengan tulus. bagaimana menguji hati kita untuk menyampaikan kebenaran yang pahit. Silahkan tes hati kita. Ketika kita merasa sulit, merasa berat untuk menyampaikannya, itu artinya kita tulus. Karena sebenarnya kita tidak sampai hati untuk menyampaikan, tetapi harus menyampaikan karena ini kebenaran. Kalau itu yang kita rasakan, jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Sebaliknya, ketika hati kita rasanya senang, mau menyampaikan kebenaran yang pahit itu, sebaiknya tunda dulu, teliti kembali hati kita. Apakah kebenaran yang mau kita sampaikan itu sungguh-sungguh tulus, atau kita bertujuan untuk melukai hati sesama, atau hanya sekedar ingin meluapkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu. Namun tidak kita lakukan dalam ketulusan. Kalau kita tulus untuk menyampaikan, jangan ragu, sampaikanlah kebenaran, betapapun itu pahit. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Namun ajari kami menyampaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Sehingga kebenaran itu tidak melukai, melainkan sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapak, anak, dan roh udus. Amin. Demikianlah sapaan gembala hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya kita hari ini. Amin. Terima kasih telah menonton.